Anak-anak sekolah kita dari TK sampai ke mahasiswa, anak-anak kita menjadi anak-anak yang orang yang beriman, orang yang beragama, tapi yang dikenal dengan istilah angry believers. Kaum-kaum beriman yang kerjanya marah-marah melulu. Di sekolah-sekolah sekarang dikhawatirkan muncul anak-anak yang pemarah, pemarah untuk katanya dalam tanda petik membela iman mereka. Mereka adalah angry believers yang kerjanya marah-marah. Dia memarahi semua orang yang tidak sepaham dengan dia. Dia memarahi gurunya, dia memarahi orang tuanya, dia memarahi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa adi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengantarkan sekolah ini sampai kepada ulang tahun yang ke-11. Tanggal 11 bulan Februari ya. Saya tidak akan sebut bulannya kalau kita tanggal 11 untuk ulang tahun yang ke-11. Katanya tahun 1111 itu adalah kelahiran tokoh ulama besar di kalangan kaum muslimin yang menulis buku dengan judul Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama. Dalam bahasa Arabnya, Ikhya Ulu Middin. Orang itu adalah Abu Hamid al-Loghozali. Terus bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, murid yang masih berkenan memasuki lautan ilmu dari STM. Pada saat kelautan ilmu itu sekarang sudah dionggokkan limbah-limbah kecaman, ejekan, fitnah, dan pelecehan. Tapi bapak-bapak dan ibu masih juga memasukkan. Dan insya Allah berbeda dengan kisah lautan di atas itu. Apapun limbah yang dilemparkan kepada kami, kami tidak dibuat gatal. Malah yang gatal adalah pelempar limbah itu. Lemparkan kepada kami limbah-limbah itu. Dan insya Allah kalianlah yang makin gatal. Doa kami ialah sama dengan doa Karen Armstrong. Tuhan jangan cabut musibah dari kami. Tapi berikanlah kepada kami bahu yang lebih kuat untuk memikulnya. Untuk semuanya itu kami aturkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih juga memberikan kepercayaan kepada kami di sini. Dan insya Allah kami akan terus melanjutkan misi kami untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama Ikhya Ulu Budin. Tadi yang pasti bapak dan ibu-ibu ingat kelahirannya. Pada tahun 1111. Masih dia yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan apa yang beliau maksud dengan ilmu-ilmu agama? Yaitu ilmu-ilmu yang mengajarkan kepada kita kemuliaan akhlak. Inti dari ajaran agama adalah akhlak. Dan ilmu yang paling utama dari seluruh ilmu-ilmu agama adalah akhlak. Ketika Nabi SAW dicegat orang di pertengahan jalan. Dan ditanya, Ya Rasulullah, apa agama itu? Kata Nabi, akhlak yang baik. Beliau ditarik lagi tangannya dari sebelah kanan. Apa agama itu? Agama itu akhlak yang baik. Tarik lagi dari tangan kiri. Apa agama itu? Agama itu akhlak yang baik. Dan ketika dari belakang dia datang lagi. Dan masih juga bertanya, Rasulullah berbalik. Dan kata Rasulullah, belumkah kamu mengerti agama itu adalah akhlak yang baik? Agama itu, kata Rasulullah, ialah janganlah kamu marah. Nabi memberikan contoh, janganlah kamu marah. Sebagai contoh akhlak yang utama. Dan sekarang ini ada hasil penelitian yang kemudian disampaikan kepada negara. Dan menjadi pertimbangan kebijakan negara. Kunten, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya anggota DPR RI. Maksud saya, saya tahu bahwa sekarang menjadi perhatian pemerintah yang luar biasa. Yaitu munculnya anak-anak sekolah yang pemarah. Anak-anak sekolah kita dari TK sampai ke mahasiswa. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang orang yang beriman. Orang yang beragama. Tapi yang dikenal dengan istilah angry believers. Kaum-kaum beriman yang kerjanya marah-marah melulu. Di sekolah-sekolah sekarang dikhawatirkan muncul anak-anak yang pemarah. Pemarah untuk katanya dalam tanda petik membela iman mereka. Mereka adalah angry believers. Yang kerjanya marah-marah. Dia memarahi semua orang yang tidak sepaham dengan dia. Dia memarahi gurunya. Dia memarahi orang tuanya. Dia memarahi negara. Dan kami ingin kembali lagi kepada Ihyya Ulu Mudin. Menghidupkan ilmu agama. Yang mengajarkan kepada kita semua. Menjadi orang-orang yang santun. Pemaaf. Mengemendalikan hawa nafsunya. Kami ingin mendidik anak-anak di sini dalam lingkungan kami. Untuk menjadi anak-anak yang santun terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan santun terhadap lingkungan di sekitarnya. Santun terhadap sesama manusia. Santun kepada alam semesta. Sehingga kami melanjutkan misi Rasulullah S.A.W. Wa ma'arsalna ka illa rahmadan lil'alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad. Kecuali untuk membawakan kasih sayang ke seluruh alam semesta. Hari ini pada saat ulang tahun ini. Izinkan juga saya mengajak kita. Kita mengenang sebentar orang-orang tua yang diperlakukan oleh anaknya yang pemarah. Guru-guru yang diperlakukan oleh murid-muridnya yang pemarah. Atau sahabat-sahabat, teman-teman yang diperlakukan oleh sesama mereka dengan sikap perlakuan orang-orang yang marah. Jadi kita ingin mengirimkan duka cita dan sekaligus doa bagi guru di Madura yang dibayar hanya Rp400.000 sebulan sebagai honornya dan dipukul oleh salah seorang murid sampai mengebuskan nafas yang terakhir. Dia yang mempersembahkan cintanya untuk anak-anaknya dan dibalas dengan kemarahan yang memagut nyawanya. Kepada orang tua di berbagai daerah yang menghadapi anak-anaknya yang berangasan, yang tidak lagi memperhatikan kerja keras orang tua mereka dalam menghidupi mereka. Kepada semua orang yang jadi korban angry believers. Al-Fatihah Kiranya Allah yang maha kasih menyemayamkan mereka dalam haribaan kasih sayangnya, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menyiramkan darahnya untuk kehidupan agama yang berdasarkan kasih sayang. Wa matawfiqi ila billah alaita wakalatu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.